Sebanyak kurang lebih 21 ribu korban pembunuhan dimakamkan dalam 10 makam besar yang tersebar di sekitar kawasan bukit di desa Mandor ini. Itu dilakukan oleh Tentara Jepang pada tahun 1944. Kita lanjutkan cerita perjalanan ke diling Indonesia saya. Setelah dari Singkawang selama 6 hari, saya pun melanjutkan perjalanan kembali ke arah Mandor. Permitan sama Mama Rido dan Papa Rido, makasih banyak ya Mama dan Bapak sudah memperbolehkan saya singgah di sini. Saya diantar sama Rido dari Singkawang menuju ke daerah Mandor. Dan di perjalanan, kita singgah dulu di Sungai Duri untuk menjemput Wawa dan juga Goma untuk menuju ke daerah Mandor. BTW, saya akan lanjut perjalanan bersama Goma nih ya. Dan skip ini udah sampai di daerah Mandor dan langsung aja menuju ke makam Juang Mandor cuy. Masuk terus ke jalan kematian, kita akan melewati kebun Kelapa Sawit sampai akhirnya tiba di makam yang pertama. Jadi di sini tuh ada total 10 makam dan di setiap makam terdapat ribuan orang yang dimakamkan. Bangunan 1 sampai 9 itu merupakan makam rakyat biasa dari berbagai kalangan dan etnis di Kalimantan Barat. Dan makam yang kelima ini yang paling panjang cuy, mungkin di sini paling banyak orang yang dikuburkan. Setelah saya mengunjungi dari makam 1 sampai 9, lanjut ke makam 10. Dan di makam 10 ini merupakan pembantaian para raja-raja dan orang-orang yang berpengaruh di Kalimantan pada masa itu. Cuma sayang sekali di makam ke-10 ini dikunci, jadi saya nggak bisa masuk ke sini. Tapi nggak apa-apa sih, sudah ke sini pun udah lega karena rasa panasaran saya udah terbayarkan. Jadi pada tahun 1943 sampai 1944, makam ini merupakan tempat pembantaian sekitar kurang lebih 21 ribu orang oleh tentara Jepang. Dan peristiwa pembantaian ini dikenal dengan tragedi Mandor berdarah atau peristiwa Mandor. Dan pada tanggal 28 Juni, masyarakat Kalimantan Barat memperingati hari berkabung di daerah Mandor ini. Nggak kebayang kekejaman tentara Jepang pada waktu itu cuy, sampai membantai ribuan orang. Mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang terkubur di sini. Di depan gerbang terdapat menumen untuk mengenang peristiwa Mandor. Di mana di sini juga terdapat gambar-gambar yang menggambarkan kekejaman tentara Jepang pada waktu itu. Bisa kalian lihat di sini lebih. Oke sampai sini dulu videonya, saksikan terus perjalanan keliling Indonesia saya. Terima kasih yang sudah menonton tetap semangat apra-aprakan. Jepang 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 Terima kasih.